Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan di Bobol Maling. Sebanyak 300 pasang buku nikah baru yang masih terbungkus dan 66 pasang buku nikah kosong raib di bawah pencuri. Atusan lebih buku nikah yang disimpan dalam sebuah lemari penyimpanan kantor urusan agama Kabupaten Lamongan Jawa Timur hilang. Hilangi buku nikah baru dilapor ke pihak kepolisian setelah salah satu staf KUA sedang kerja lembur. Saat mendatangi kantor KUA, saksi melihat pintu belakang kantor sudah terbuka. Saksi pun kemudian masuk ke ruang kepala KUA dan mendapati kondisi lemari penyimpanan arsip dalam keadaan terbuka. Yang tahun yang baru sejumlah 300 setel. Total berapa Pak? Jadi 366 setel. Yang tersisa sekarang? Tidak, ditinggal. Tidak, tidak ada. Sama, tidak ada. Dari hasil olah TKP, polisi mendapati adanya perusahaan dua pintu dan satu lemari. Tidak ada barang bukti ataupun alat-alat bukti yang dipakai nyongkel. Tidak ada bekasnya. Bekasnya cuma congkelan ini, pintu saja. Ini saya letakkan di situ. Lengi alat seorang pasang surat nikah baru membuat stok surat nikah sudah tak tersisa. Mempihak KUA sudah mengkonsultasikan kebimas Kemenak yang akan menyiapkan kebutuhan surat nikahnya. Dari Lemong, Jawa Timur, Abdul Wahid, Ainews melaporkan.